Huruf Zai Satu huruf Yaitu huruf Zai Dari segi makhrut Kita terlihat terlebih dahulu huruf Zai Baik Huruf Zai Dari segi makhrut Dari lima makhrut secara umum Al-Jawuf, Al-Halaqa, Al-Lisan, Al-Syafatain dan Al-Khishum Maka huruf Zai Dia masuk kepada Huruf Lisan Dan Lisan terbagi kepada empat bahagian Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Maka huruf Zai Dia masuk kepada Torful Lisan Masuk kepada Torfu Torfu artinya adalah Ujung Lidah Mana tepatnya Mana tepatnya huruf Zai itu keluar Yaitu Ujung Lidah Ujung Lidah Ditempelkan ke Ditempelkan ke Usul As-Sanaya As-Sufla Ditempelkan ke Tempat pertama Tumbuh Gigi Seri Bawah Itu makhluk dari huruf Zai Yaitu sekali lagi Ujung Lidah Ditempelkan ke Tempat pertama Tumbuh Gigi Seri Bawah Maka dari segi praktek nanti Maka ujung gigi seri atas Dan ujung gigi seri bawah Akan bertemu Nempel dia Kemudian lidahnya di dalam Nempelnya ke bawah Dan tempelkan kedua Ujung gigi seri atas Dan ujung gigi seri bawah Maka bunyinya Z Z Z Taib Nanti kita lihat Sifat-sifatnya Taib Itu adalah Makhluk dari huruf Zai Yaitu ujung lidah Ditempelkan ke Tempat pertama Tumbuh Gigi Seri Bawah Taib Apa huruf yang sama Dari segi makhluk Dengan huruf Zai Sin Dan So Taib Ini dua huruf Dua huruf yang sama Dari segi Makhluk Dua huruf yang sama Dari segi Makhluk Taib Sekali lagi Huruf Zai Makhluknya terletak Di ujung lidah Ditempelkan ke Tempat pertama Tumbuh gigi seri bawah Ada pun huruf yang sama Dari segi makhluk Dengan huruf Zai Yang pertama adalah Huruf Sin Ya Kemudian yang kedua Huruf So Taib Ini adalah Tiga huruf yang sama Dari segi Makhluk Taib Dari segi Sifat kita lihat Apa sifat Dari huruf Zai ini Taib Huruf Zai Dari Hamas Dan Jahar Maka Zai Termasuk kepada Jahar Apa huruf Hamas Fahathahu Syafsun Sakat Maka Zai Tidak ada Maka otomatis Lawan dari Hamas Adalah Jahar Taib Yang kedua Antara Syiddah Tawasud Dan Rohwah Zai Termasuk kepada Rohwah Apa arti rohwah Arti rohwah Apa Mengalir suara Jadi Kho'in Izai ini nanti Ketika dia sukun Akan lebih nampak Contohnya Dia mengalir Ini dia Sifat rohwah Yang ketiga Antara Istialat dan Istifal Zai termasuk Kepada Istifal 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 adalah disebut juga dengan huruf-huruf tipis Ya Huruf-huruf tipis Zai termasuk huruf tipis Taib Yang ketiga Yang keempat Antara Istba Ka dan Infitah Maka Huruf Zai termasuk kepada Infitah Apa lawan Apa lawan Infitah tadi Istba Apa huruf Apa huruf Istba Apa huruf Istba Yang kelima Antara Idla Ka dan Ismat Huruf Zai Termasuk kepada Ismat Baik Itu adalah lima sifat yang berlawanan Atau yang lahadid Dun Yang berlawanan Ada tidak sifat tambahan yang tidak berlawanan pada huruf Zai Apa dia Safir Ada berikutnya Tidak Maka huruf Zai memiliki enam sifat Huruf Zai memiliki enam sifat Ada dari jahat Rokhoa Istifal Infitah Ismat Dan yang terakhir Safir Ini adalah sifat yang tidak berlawanan pada Pada huruf Zai Makhrutnya sudah Sifatnya juga sudah Berikutnya coba kita kenali apa saja kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi Pada penjemputan huruf Zai ini Toib satu Dipantulkan ketiga sukun Dipantulkan ketiga sukun Ini umum sekali terjadi Sering sekali terjadi Huruf Zai ini terpantulkan ketiga sukun Contohnya kalimat Az-wa-ja Az- Az-wa-ja Itu tidak boleh Karena sifatnya rohhoa Maka ngalir saja Az-wa-ja Az-wa-ja Jangan ada Az- Az- Itu jangan Jangan pantulan dia Karena huruf Zai Tidak ada dari sifat rohhoa Sifat kolkola Tidak ada sifat kolkola Maka dia tidak boleh dipantulkan ketiga sukun Kemudian yang kedua Huruf Zai juga Kesalahan umum yang sering terjadi Nanti dibaca tebal Terutama bertemu huruf tebal setelahnya Ada huruf Zai Kemudian bertemu setelahnya huruf tebal Ini rentan sekali Zainya juga terikut menjadi Tebal Contohnya adalah Wa mimma roza Konahum Wa mimma roza Zai disitu huruf tipis Tapi bertemu setelahnya huruf Kof huruf tebal Maka banyak sekali yang membaca Roza konahum Roza Ini umum Ini umum sekali terjadi Sering sekali terjadi Maka berhati-hati Dalam penyebutannya Itu yang kedua Kemudian yang terakhir Yang ketiga Beberapa kali juga saya jumpai Karena Zai ini Satu makhrut dengan huruf Sin Satu makhrut dengan huruf Sin Maka ada saja yang membacanya Ketika sukun Seperti membaca Huruf Sin Ini mesti berhati-hati Kerana ibn al-ibdalu harfi Terganti Zai menjadi Sin Aswaza As atau az Itu tidak boleh Mesti jelas dia Mesti jelas dia Azwaza Tapi dari tiga hal itu Poin satu dan poin dua Yang paling sering terjadi Poin satu tadi adalah Terpantulkan ketiga sukun Dan yang kedua Terikut menjadi tebal Karena bertemu tebal setelahnya Itu mesti berhati-hati Baik Berikutnya Yang ketiga sudah Poin yang keempat Terakhir kita akan latih Penyebutan huruf Z Baik Bagaimana cara penyebutannya Sudah kita sampaikan tadi awal Yaitu kedua ujung gigi seri atas Dan gigi seri bawah Ditautkan atau ditempelkan Kemudian ujung lidah Tempelkan ke bawah Posisinya Tempelkan Maka bunyinya Z Jadi ada Ada Ez Ez Ada itunya dulu Karena apa? Karena sifat Sofir Apa arti sofir? Ya Secara bahasanya Sautun to irun Suara burung Ya Tapi kalau Secara istilah Bahan Yaitu Suara dan nafas Yang keluar Antara ujung gigi seri atas Dan ujung gigi seri bawah Jadi ketika ditempelkan Ada suara dan nafas yang keluar Z Nah itu dia Sin juga seperti itu S So juga seperti itu S S Entah burung apa lah Yang bunyinya kayak tiga Itu yang penting dia suara burung Tapi secara bahasa Sofir itu artinya Sautun to irun Yaitu suara burung Desis Suara burung Kita latih Dia huruf tipis Maka posisinya senyum aja Z Itu dua tiga Z Z Kasroh Z Z Z Z Dommah Z Z Z Z Z Lebih utama atau lebih baik Dari posisi senyum Z Z Z Jangan langsung Z Z Z Tebal bunyinya Sekali lagi Z 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 Senyumkan Bez 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 Karena mengalir sifat rohwahnya Taip Nunzukun atau tanwin Bertemu setelahnya huruf Z Maka bunyi hukumnya Atau hukumnya adalah Ikhfa Maka dengungkan ya Z 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 Hati-hati tadi sukun Z Z Z Z Z Z Z Itu tidak boleh ya Z 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 Terus tiga Z Z Z Z Z Z Z Z Z Ngalir Minal Musni Minal Halir saja Minal muzni Minal muzni Muknya monyongkan Zanya senyongkan Minal muzni Minal muzni Maziza Zaniza Hadiza Zaniza Sekali lagi Zaniza 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 Minal muzni Minal muzni Maziza Zaniza Zaniza Maziza Zaniza Kegi seri bawah Kemudian dari segi sifat Dia ada Enam sifat Zaniza Kemudian yang terakhir Kita juga sudah melatih penyebutannya Alhamdulillah Kita lanjutkan Praktek membaca Pada ayat yang ke-23 Ayat yang ke-23 Tengah 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 Tengah